Halo guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami dari wisata explore Hari ini tanggal 30 Agustus 2024 wisata mengeksplore lagi ya Jalan Malung, Jalu Lintas Selatan atau Malang Lumajak Oke persiapan untuk drone nya ya Ini pakai drone gajak-gajak guys Drone terlangkitan kelas coro ini guys Langsung juice ya Oke drone sudah tiap diterbangkan Oke Kita coba pemanasan dulu ya Pemanasan jari Ini lama tidak pakai drone manual Seperti dridgin rotok kaku guys Goyang-goyang Oke Kita pelemasan jari dulu Kita coba Lewat Sini aja ya Kita coba lewat dari bawah Ini dari arah Desa Kamar Kajang ya Atau Dusun Kamar Kajang mungkin Ini jalan yang dari Lumajang ya Yang menuju ke Malang Wesss Untuk aspal nya sudah mulus guys Nah itu ya sudah kelihatan Hitam ini aspal nya Wesss Mudah mulus ya Nanti kita coba ya Di atas seperti apa perubahannya ya Oke ini sambil terbang santai ya Ini walaupun pagi ini lumayan besar angin yuk Tapi Cuaca ini cerah Mumpung cuaca cerah tapi angin besar ya Padahal ini masih Jam 6 lebih ya Jam 6an ini Oke ini yuk Jalan nya sudah mulus ya Untuk di area bawah ini ya Area bawah jembatan ya Di aliran Lahar Semeru atau geladak perak ya Jalan santai ya Jalan santai ya Menuju ke Atas Wesss Wesss Istimewa guys ya Pembangunan jembatan ini yuk Jalan ini yuk Jalan ini yuk Wesss Wah ini hitam-hitam ini aspal baru guys ya Wesss Disini Saya harus tinggi ya Karena ini banyak Pohon-pohon tinggi ya Tapi tidak bisa Lebih Rendah ya Takut kehilangan sinyal Karena posisinya yang menuki guys ya Tertutup tebing-tebing Atau perengan-perengan gunungnya yuk Mungkin tak Coba Ketinggalan seperti ini aja yuk Demi keamanan Dron bersama guys yuk Hehehe Oke Nyampe Geladak perak ya guys Oke Sudah lama tidak sepil geladak perak dari dekat yuk Coba sepilkan jembatan dari dekat ini Mumpung dari arah bawah Semoga Dron selamat yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Ya para pengguni makhluk Di Aldrian Larsmeru Nah ini yuk Sudah kelihatan tulisan Besuk obokan Oke Wes Kita coba Terus menulis jalan yuk Wes Aspalan wes mulus guys Pokoknya mulus terus kayak yuk yuk Wes Wes Pohonnya tinggi ini Terbang lumayan dekat dengan pohon yuk Oke Semoga Selamat ronnya yuk Kita coba telusur lebih dekat Semoga sinyalnya juga aman Biasanya di atas ini Sinyalnya Mulai lemah guys yuk Karena ini sudah terhalang Pohon dan bukit-bukit ya Kalau terbang rendah seperti ini yuk Wes Wes Jalan ini Sudah mulus yuk Dari bawah sampai sini Sudah istimewa ini Waduh siap prosokan yuk guys Kayaknya di untuk sini tidak ada aktivitas proyek yuk Hidam Coba telusur Alon-alon Wes yuk Jalan yuk Jalan yuk Apa itu namanya Pokoknya itu yuk Kayaknya dulu di atas sudah ada beton-beton penanong seri itu yuk Wes Jalannya mulus yuk Wuh Ternyata Beberapa minggu tidak kesini Banyak perubahannya yuk Kamirsa Karena terlalu banyak kegiatan Agustusan yuk Jadi saya Atau kami ini Cari Video Di acara Agustusan yuk Oh iya Dan jangan lupa Untuk Dukungannya Kepada channel kami Trail Wisata Explore Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Dan terima kasih banyak Pada pemirsa yang setia Selalu Mengikuti channel kami Trail Wisata Explore Wes Jalan ini Kelihatan sedikit-sedikit ya Sudah kelihatan hitam ya Berarti sudah kelihatan mulus Atau asfaltnya sudah Baru yuk Kita coba terus Naik ke atas ini Untuk sementara ini Sinyalnya masih aman Wesss Untuk informasinya Untuk informasinya Semoga bisa bermanfaat Untuk pemirsa semuanya Yang mau melintas Jalan Malang Lumajang ini Atau JLS Jarur Lintas Selatan Dari Malang ke Lumajang Atau Lumajang ke Malang ya Atau Jalan Malu Malang Lumajang Wesss 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 Banyak pohon Disini Biasanya Sinyalnya Mulai Rewel Semoga Aman Sinyalnya Sudah mulai Melemah Karena Disini Membelakangi Membelakangi Posisi Home Point Wesss 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 Kehilangan Sinyal Jadi Mohon maaf Saya tak coba Lewat atasnya Saja Jadi Tidak bisa Lebih rendah lagi Karena Hampir saja Crash Lebih amannya Lewat sini Aja guys Lewat di atas gunung saya Kalau dari sini Ke Home Point Lumayan Lurus ya Tidak ada halangan Harus setinggi Harus setinggi ini Coba Telusur lagi Semoga Aman Terkendali ya Untuk drone nya Terbang santai guys ya Wah Itu kelihatan ya Dari sini Sudah kelihatan Sudah kelihatan Untuk kondisi jalannya Juga sudah Istimewa ya Itu Ini kelihatan hitam Ini Kelihatan ini Asfal baru ya Asfal yang mulus Dan juga Dan juga Kayaknya Tidak ada Aktivitas proyek lagi Ya guys ya Oh Oh Layang daerah sini Itu ada Pemirsa ya Ada Beton penahan Longsor itu Ya Wess Kita coba Menuju ke Menuju ke Atas lagi Mungkin live Waktu Atau Pemirsa semuanya Bisa Komen ya Untuk Saya mengeksplor yang lebih Atas lagi Dari Atasnya lagi Yang menuju ke Desa Kalibending ya Kalau banyak Pendukungnya Tak coba usahakan Ke Atasnya lagi Walaupun sedikit Banyak Resiko Semoga Bisa memberi Informasi yang bermanfaat Untuk pemirsa semuanya Oke Ini Itu kelihatan Sudah Hitam semua Asfalnya Sudah baru semua Oke Ini Sudah Nyampe Dimana Yuk Wess Wess Untuk ini Tower ini Pekat nol guys Wess Ini sudah nyampe Pekat nol guys Jadi yang bawah ini Pekat nol ya Wess Ini harus setinggi ini Nah Ini Ini Pemirsa mau Yang dari tower Ke Barat lagi Komen yang Banyak Biar saya Makin semangat Untuk mengeksplor yang lebih Atasnya lagi ya Oke Untuk Sementara ini Sampai disini dulu ya Karena sini sinyalnya sudah Sangat lemah yuk Ini sudah terlalu jauh yuk Sudah hampir dua kilo ini yuk Oke Kita coba turun Oke Sekarang tak coba Jalan lain guys ya Wah saya coba coba Menelusuri atas bukit ini yuk Wah Mumpung lagi di atas ketinggian Kita coba lagi sedikit berputar Di atas gunung ini ya Ada apakah di atas bukit ini ya Wess Hutannya masih lebat guys ya Banyak burung-burung disini mungkin ya Ini yang terus menuju ke Curakopoan ya Oke Kita coba Putar sini Gitu ya Sudah kelihatan Dari atas bukit Untuk jalannya ya Wess Andainya bisa naik kesini nih guys Bisa lihat ke bawah ya Wah Kota Lumajang mungkin kelihatan dari sini ya Dari atas bukit ini Namun ya Kalau dari Posisi Atau dari desa Kamar Kacang Itu mungkin ketinggian sekitar 200 lebih ya Ini Bisa di Tempuh dengan jalan kaki ya Untuk motor tidak bisa ya Mungkin kalau naik dari Piket 0 itu enak guys ya Lebih Dekat ya Wah ini Tapi yuk Lumayan kering guys Wess Ini Saya Sambil melihat Indahnya Pemandangan alam Di desa Kamar Kacang Kecamatan Candipuro Dan juga Perbatasan Desa Sepiturang ya Yang bikin 0 itu sudah masuk Sepiturang guys Yang di tower tadi ya Oke Kita coba telusur lagi ke bawah Di atas bukit Wess 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 Kita coba Maju dulu Sampai dimanakah Di atas bukit ini ya Mungkin ini bisa langsung tembus ke pintu ajaib ya Pintu ajaib Pintu ajaib Curah kopuan Waktu aliran laras meru Ya itu guys ya Sudah kelihatan di depan itu ya Wess Istimewa guys Itu Dinamakan pintu ajaib Sekecil itu ya Jarunya disitu Cuma sekecil itu Cuma Tidak nyampe 2 meter ya Celahnya Batu ya kanan kiri Tapi bisa mengalirkan Air sebesar itu di bawah ya 40 Lebih kalau dulu nggak salah ya Amak 40 lebih Jadi over Over skala itu Yang Lars Meru Tahun berapa itu ya Yang menghancurkan jembatan itu pokoknya ya Itu over skala Namun Heranya itu Lewat di celah sedikit itu guys ya Atau celah kecil ya Padahal yang di Pusat Curah Kopuan Lowebar Kemudian lewat jalur sempit Selah 2 meteran lah Anggap aja 2 meter Kemudian di bawah jembatan Terbuka lagi selebar itu ya Selebar di bawah itu ya Yang sekarang menjadi Pusat Tambang Pasir itu ya Kita coba lewat lagi di atas bukit ya Mumpung jalan-jalan ini guys ya Jalan-jalan di atas gunung Bateranya lumayan terkurah Semoga Duraatnya selamat Dan bateranya cukup ya Untuk mencapai on point ini batas sudah 48% wis wis karo dari atas ketinggian itu desa kamar kajang guys ya desa mati yang terkena lahar semeru beberapa tahun lalu ya yaitu yang dibawa itu desa mati sekarang penduduknya diungsikan ke huntap atau hunian tetap yang dibuatkan oleh atau bantuan negara di desa sumber muncul sana oke ini sekarang drone menuju ke home point ya karena batuannya sudah 40% anginnya kencang ini malam pagi tunggarennya anginnya besar kelihatan ukiran-ukiran dari laras meru oke ini sekarang drone sudah berputar-putar sambil turun ya tak sepilkan lagi dari sini ya wais seperti ini ya kondisi ya atau pemandangannya jarum lintas selatan guys ya wais ini gue mong kayak ulo guys oke kita coba berputar lagi sambil turun ya karena sangat tinggi ya jadi turunnya harus seperti itu guys ya biar tidak panas ya mesinnya oke sekarang drone-nya sudah turun dan semoga bermanfaat aja untuk informasinya hari ini sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati